Kompas Pagi kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Basarnas Marskal Madia TNI Henry Alviandi sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Respons hal itu Presiden Jokowi Dodo meminta semua pihak menghormati proses hukum. Dalam jumpa pers pada Rabu Malam, KPK mengungkapkan Henry bersama tersangka lainnya diduga mendapatkan suap dari beberapa proyek di Basarnas dari tahun 2021 hingga 2023. Nilainya sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek. Presiden Jokowi menegaskan proses hukum harus dihormati. Selama ini pemerintah terus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga termasuk dengan e-katalog. Seperti misalnya e-katalog sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelumnya hanya Rp50.000. Artinya itu perbaikan sistem. Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ ya, kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada. Sementara itu KPK bakal bertemu dengan Panglima TNI Laksamana Yudho Margono untuk membahas kasus korupsi yang menjerat Kepala Basarnas, Marskal Madia Henry Alviandi. KPK berencana membentuk tim antara penyidik KPK dan TNI untuk menangani perkara suap di lingkungan Basarnas. Pertemuan antara pimpinan KPK dengan Panglima TNI direncanakan terjadi pada Senin pekan depan. Kita jadwalkan kalau hari Senin barangkali atau Selasa gitu, kalau pimpinan sudah lengkap semua. Ini kebetulan Pak Ketua lagi perdin ke Menado ya. Lebih cepat barangkali. Hari Senin ya Pak, bertemuannya dengan Panglima hari Senin? Kalau kita lengkap lima-lima, hari Senin. Kita belum sampaikan, tapi sudah dinyatakan dalam konversi oleh Pak Arik bahwa kita akan menjadikan.